Juni tahun 2002 dan digantikan oleh Jenderal TNI Andriyartono Sutarto. Setelah itu, Widodo diangkat menjadi Ketua Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi Irak, TNPDSI, oleh Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. TNPDSI ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses evakuasi warga negara Indonesia, WNI, dari Irak. Sebab, muncul krisis Irak Amerika Serikat pada tahun 2002 sampai tahun 2003 yang berujung pada meletusnya perang terbuka. Karir Widodo AS semakin bersinar. Dia diangkat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Menko Polhukam, pada periode tanggal 21 Oktober tahun 2004 hingga tanggal 22 Oktober tahun 2009 menggantikan Hari Sabarno. Dia sempat merangkap menjadi Menteri Dalam Negeri Atinterim pada 2 April 29 Agustus tahun 2007 saat menjabat Menko Polhukam.